Hai selamat pagi hari ini kita mau menanam jagung manis itu terjadi hari ini dia lahannya lahannya Seperti ini Hai saya mau ini jagungnya sutris jagung manis teman-teman sampai mana di ini ini kok ada jagungnya ya bagian muda kayaknya ini ada aku ada mata kok cium ada kena wajang kok ada kena ambil mana mas sebenarnya mas mending kita kerjain semua dulu itu belum biar lebih tapi abdul masih tajam dan terpercaya ahlinya yang harus mengecek cek cek udah nyalain kamera belum udah ini tuh muka lu kelihatan tuh nggak nggak apa nah oke teman-teman jadi jagung di sini tuh dia pakai mulsan teman-teman mulsannya hitam udah ada lubangnya udah dipasang dulu kalau yang kemarin tuh kita udah pakai mesin tentu bau ini kita tanam manual seperti ini karena yang kemarin tuh kalau pakai mesin dia ini di dalam lubangnya nih jagungnya sering ngelempit nih di dalam-dalam sini nih sekarang kita masukin manual satu persatu ini benihnya sama seperti benih jagung-jagung yang ada di Indonesia kalau jagung manis itu kepeng-kepeng kayak gini nah terus mulsanya ini mulsa khusus nih teman-teman nih dia bisa hancur dan bisa jadi tanah mulsanya nih mulsa organik terbuat dari bahan-bahan organik gitu teman-teman jadi safe to the earth ya safe to the earth safe to the earth ramah lingkungan seperti itu ini nanti panennya mungkin di bulan 6 tuh 6 bulan 6 ya udah mulai panen ya gitu waku-waku corn waku-waku itu apa sih bahagia ya bahagia waku-waku waku-waku ini namanya jagung bahagia ini namanya jagung bahagia kita hari ini menanam jangung manis 4 orang saja 4 orang saja karena kalau 6 orang kita main futsal ya iya 6 orang kita main futsal teman-teman kita kita masuk lagi ke saku berikutnya ya teman-teman dari sini sampai sana ini nah proses terakhir adalah menimbun teman-teman oh ada kena sakti teman-teman ini 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 penggunaan teman-teman jadi pakai alat ini gawe gawe nah seperti ini ini nah tuh teman-teman yang ini secukupnya guys karena kalau terlalu kebanyakan nanti dia susah nunggunya nah seperti itulah seperti yang mencintai ya guys ya woi secukupnya secukupnya kalau mencintai perlebihan ada apa ini nanti sakitnya kedalemen ya jadi ilmu pertanian itu diimbangi juga dengan ilmu cinta teman-teman ilmu cinta juga dia masih membatasi rasa cintaan itu ininya masih di bawah enggak mau berlebihan karena kalau jatuh ini kan feedback kan taktik itu sebenarnya itu lu harus belajar dari macenun ya kan manusia iya macenun duduk di jalan ya ini pemandangan seperti ini sering kita lihat di sini teman-teman nah kemana ini guys ini kalau keseruan kita waktu di di hataki itu seperti ini ini foto-foto ini kita lagi kerja ini mereka 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 ini ini kalau ketemu anak-anak Indonesia seperti ini teman-teman teman-teman orang-orang orang-orang oh 21 21 hari minggu oh iya guys kalau di pertanian Jepang itu ada pantat tambahan seperti ini ini pantat tambahan guys udah udah kerja 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 kita kembali kerja dulu guys labi terus sampai hai lv selamat menikmati 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 selamat menikmati